Pada tarikh 20 April 571 Masehi yang lalu, ketika itu bertepanan, lahirnya Nabi Besar Muhammad S.A.W. Ketika itu ada dua peristiwa besar, yang pertama, runtuhnya gedung pemujaan orang-orang majusi, yaitu penyembah api yang ada di Paris. Dengan lahirnya Nabi Besar Muhammad S.A.W. ketika itu gedung pemujaan orang-orang majusi, runtuh. Yang kedua, ditantai pula yang tentara bergacah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Ketika itu Raja Abraham ini deki, kenapa sih kabah itu dikunjungi oleh muslimin-musliman? Setiap harinya, setiap pulangnya, bahkan setiap tahunnya tidak ada di sini. Ketika itu Raja Abraham membuat gereja tandingan rumah ibadah sebagai tandingan yaitu kabah. Di dalam tafsirnya disebutkan perawasannya, kalau seandainya kita melihat bangunan gereja pemujaan orang majusi, yaitu Raja Abraham atau bangunan. Kalau kita dari bawah pihak ke atas, di dalam tafsirnya topi kita, kopiah kita itu sampai jatuh, saking tinggin. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak diam, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberitahkan, yaitu tentara ababi, untuk menghancurkan, yaitu tentara. Yang rajah yang dipimpin oleh Raja Abraham, dan menghancurkan, yaitu gereja, yaitu Raja Abraham. Ketika itu, lahirnya Nabi Besar Muhammad SAW, runtuh gedung itu. Banyak orang ramai pada waktu itu menamainya, yaitu tahgul gajah. Abdullah nama ayahnya, aminah ibundanya. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib mamanya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasa mulia, dari kureis ternama. Awal mula dikandungan, wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sejak kecil penggembala, datang saat remaja. Umur 25, memperistri kotija. Inilah kisah sang rosul, yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Ruhatnya, dikandungan, ayah ini. Ruhatnya, dikandungan, ayah ini. Al-Fatihah, dikandungan, ayah ini. Cinta kepadaku dalam surga. Maka, mereka akan bersama-samaku yaitu di surga nanti.